Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 15 Mei. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden terkait bea cukai yang akhir-akhir ini kinerjanya mendapat sorotan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 15 Mei. Dalam pertemuan tertutup untuk media itu, Sri Mulyani melapor kepada Presiden terkait beberapa hal. Di antaranya perkembangan ekonomi Indonesia terkini, kemudian hasil perjalanannya menghadiri pertemuan tingkat internasional yang membahas investasi hingga permasalahan yang dihadapi bea cukai. Terkait bea cukai, ia melaporkan penyebab masalah yang dihadapi jajaran bea cukai di lapangan dan menyatakan bea cukai akan melakukan pembanaan terkait masalah yang menjadi sorotan publik. Pembanaan yang viral-viral dan penyebab dari sisi peraturan, penyebab dari sisi prosedur yang harus diperbaiki anak buah kita, tapi juga dengan teknologi yang sekarang ini berubah sangat luar biasa cepat, volume kegiatan dan beban yang luar biasa besar, itu semuanya tadi kami sampaikan dan kita akan mengambil langkah-langkah untuk terus memperbaikinya. Rencananya Presiden Jokowi Dodo dalam waktu dekat akan mengadakan rapat internal membahas kinerja bea cukai yang menjadi sorotan publik. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.